Suamiku Pria Lumpuh, karya Autar, Erna Surliandari, episode ke-89, Dadak Ingin Punya Cucu. Selamat mendengarkan. Mas Reza, makasih ya udah anterin kita pulang. No problemo, Fa. Aku mau balik lagi ke kantor. Pamit Reza setelah menurunkan bagas dari mobilnya. Siva-nya mengangguk, lalu membalik badan membawa bagas ke dalam rumah. Ia pun tak lupa membuka heels-nya dan masuk petranjang kaki. Hah, legah, ucapnya. Kenapa dilepas? Lecet, mas. Perih banget rasanya. Nih, cap Siva dengan menunjukkan ujung kelingking kakinya. Kenapa nggak bilang? Bisa minta Ali belikan sendal tadi. Nggak enak sama mama yang udah pinjemin sepatunya. Bisik Siva. Bagas hanya menggelengkan kepalanya. Lagi dan lagi, istrinya itu bertindak mengherankan. Lalu mereka masuk ke kamar, lalu Siva merebakkan tubuh bagas di ranjangnya. Bentar, aku ganti baju dulu. Udah gerah banget rasanya. Ucap Siva. Siva melepas satu persatu pakaian mewahnya. Tak peduli bagas menatapnya tanpa berkedip. Siva pun mengganti pakaiannya dengan kaos oblong beli bagas. Nampak kebesaran, tapi cocok untuk tubuhnya yang mungil. Apalagi ia hanya memakai hot pants yang tertutup oleh kaos itu. Tuh, Ben, seksi. Hanya bagas yang masih saja melirik. Seksikah? Asal ambil aja tadi. Nggak apa-apalah. Mama sama papa lagi nggak ada. Siva pun langsung melucuti pakaian bagas-bagas satu persatu dan menggantinya dengan kaos yang lain. Fah, boleh jujur. Apa? Ngomong aja. Aku menginginkan kamu. Siva hanya menatapnya dengan senyum, lalu mendekatkan wajahnya pada sang suami. Begitu dekat, hingga dahi dan hidung mereka bertemu satu sama lain. Menginginkan yang bagaimana? Tanya Siva. Jangan ditanya lagi, Fah. Kamu tahu maksudnya. Aku tahu. Hanya saja aku juga sedang menyabarkan diriku sendiri, Mas. Liri Siva dengan tangan yang merayap di bau bagas. Ada rasa yang mengalir begitu kuat berdesir, seraya tak tertahan dalam tubuh bagas. Tangannya lalu meraih tengguk lahir Siva dan mendaratkan bibirnya di sana. Siva refleks mendongakkan kepalanya ke atas, menggigit bibir dan sesekali menghala nafas panjang. Tapi baga segera melepasnya agar tak lebih jauh bertindak. Maafah, aku hanya tak ingin kamu kecewa. Sesalnya, meski semburat wajah bagas, memperlihatkan jika ia ingin memberikan sesuatu yang lebih untuk sang istri. Siva menundukkan wajah sejenak, mungkin mengusap air mata kekecewaan yang sedikit jatuh. Dan setelah itu, ia kembali menatap bagas, memeluknya dengan begitu erat. Aku tahu, Mas. Aku tahu kamu tak ingin mengecewakan aku. Aku tahu kamu masih ragu dengan kekuatanmu sendiri. Aku akan menunggu. Dan kamu harus tetap sabar untuk memeroleh cati dirimu lagi. Aku siap kapanpun kamu memintanya, ucap Siva. Mungkin jika dipaksa, bagas mampu. Tapi ia belum berani karena takut jika tak sama-sama merasakan kepuasan di antara mereka. Karena dalam kondisi ini, memaksa pun hanya Siva yang akan aktif kala itu. Siva beralih merebahkan diri di sebelah bagas, lalu miring memeluk tubuh suaminya. Berbantal lengan bagas, dan kaki Siva naik di atas perut bagas. Ujian kesabaran mereka adalah ketika hasrat ingin, namun tubuh belum mampu, dan hanya dapat menahan lebih lama lagi. Di butik Mama Ayu, rombongan sedang mengadakan arisan di sana. Mereka berbincang dengan santai dan ramah seperti biasa, hingga seseorang mulai mempertanyakan bagas padanya. Jeng Ayu, gimana anaknya? Bagas, baik Alhamdulillah, tapi belum bisa jalan, jawabnya. Loh, kok gak sembuh-sembuh? Apa yang kurang? Padahal istrinya perawat. Iya istrinya perawat, begitu terampil dan telaten merawat bagas. Saya sampai terharu dan gak menyangka jika dia bahkan bisa sebaik itu. Puji Mama Ayu. Iya baik, tapi kasihan, tak dapat merasakan indahnya pernikahan. Malam pertama aja belum kayaknya. Udah nikah berbulan-bulan, jangan-jangan masih perawan. Ucapan dan pertanyaan biasa sebenarnya, tapi terasa begitu menusuk dalam kondisi saat ini. Mama Ayu yang sudah berusaha tampil pusing dengan itu, kini harus diingatkan kembali oleh mereka yang begitu dekat dengannya. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune. Sub indo by broth3rmax